. Persib Bandung akhirnya resmi mengumumkan pelatih kepala barunya yaitu Bojan Hodak sebagai pengganti Luis Mia Aspas pada kompetisi Liga 1 2023-2024. Sebelum direkrut untuk mengganti pelatih Mia, Hodak yang merupakan pelatih berkewarga negaraan Kroasia tersebut sempat memimpin klub Malaysia yaitu Kuala Lumpur FC, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono mengatakan pihaknya telah menjalani kerjasama dengan Hodak selama satu musim, opsi perpanjangan satu musim. Dilihat dari reputasinya, pelatih kelahiran Zagreb, 4 Mei 1971 tercatat berhasil meloloskan Kuala Lumpur FC ke babak final piala Malaysia pada tahun ini. Selain membawa Kuala Lumpur FC menjadi runner-up piala Malaysia musim ini, Hodak tercatat berhasil mengantarkan Kelantan FA dan Johor Darul Theazim menjadi kampiun Liga Super Malaysia tahun 2012 dan 2014. Tak hanya itu, ia juga sempat merasakan gelar juara piala FA Malaysia dan piala Malaysia bersama Kelantan FA pada 2012 dan 2013. Ketika berkiprah di Liga Vietnam, Hodak juga mengantarkan Penompen Crown menjadi kampiun pada tahun 2011. Di sisi lain sebelumnya, Hodak sempat memimpin tim juara yaitu PSM Makassar pada kompetisi Liga 1 tahun 2020, namun pada saat menukangi PSM, dirinya hanya bertahan cukup singkat karena kompetisi terpaksa diberhentikan akibat pandemi COVID-19. 19. Pemain asing terbaru Persib Bandung belum tiba, Gelandang Anyar Persib Bandung Levi Madinda tidak sabar untuk bisa segera bergabung dengan tim Maung Bandung. Setelah resmi diperkenalkan pada Kamis 20 Juli, Levi Madinda mengatakan, saat ini dirinya tengah berusaha untuk menuntaskan masalah administrasi sebelum terbang ke Bandung. Ia pun mengetahui bahwa sejauh ini Persib belum mendapatkan hasil terbaik di beberapa laga yang telah dilalui di Liga 1 musim ini. Namun, pemain asing terbaru Persib Bandung ini meyakini dengan kerja keras dan kebersamaan di dalam tim. Penampilan Pangeran Biru akan membaik di laga selanjutnya. Terima kasih telah menonton!